Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Hamidya Suri Bukman di Bapak Kudis bersama Hamid Karansial hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai persamaan diferensial orbit tinggi baik ini adalah bentuk umum persamaan diferensial orbit tinggi kita perhatikan bentuknya ANX D pangkat NY per DX pangkat N ini adalah turunan ke N dari variable Y terhadap variable X ditambah AN-1X kali D pangkat N-1Y per DX pangkat N-1 artinya ini adalah turunan ke N pangkat N-1 terhadap X-nya dan seterusnya ditambah AN-2X kali D pangkat N-2Y per DX pangkat N-2 jadi turunan ke N-2 dari variable Y terhadap variable X dan seterusnya sampai A1X kali DU per DX jadi berarti turunan pertama dari variable Y terhadap X dan ditambah dengan A0X kali Y nah ini adalah variablenya ya jadi bukan turunannya sama dengan GX nah ini disebut sebagai ruas kiri dan GX sendiri disebut sebagai ruas kanan karena ini bersamaan diferensial yang merupakan masalah nilai awal biasanya ada titik awal yaitu YX0 sama dengan Y0 kemudian turunan pertama di titik X0 atau Y aksen X0 sama dengan min 1 sampai dengan turunan ke N-1 di X0 jadi ini hasilnya adalah YN-1 ini syarat awalnya nah ketika GX-nya ini sama dengan 0 maka persamaan diferensial ini disebut sebagai persamaan diferensial homogen dan ketika GX tidak sama dengan 0 maka persamaan diferensialnya disebut persamaan diferensial non-homogen sehingga pembahasan yang akan kita kaji dalam video kali ini adalah persamaan diferensial order tinggi dengan N mulai dari 2 atau lebih begitu ya dan ini kita perhatikan tadi ruas kanan atau si GX-nya ketika dia sama dengan 0 maka disebut persamaan diferensial order tinggi yang homogen dan pembahasannya ini nanti tentang persamaan karakteristik dari persamaan karakteristik ini kita akan bagi menjadi 3 kasus yaitu kasus akar real berbeda kemudian kasus akar kembar dan kasus akar kompais sedangkan jika ruas kanan GXT dan sama dengan 0 maka persamaan diferensialnya disebut persamaan diferensial order tinggi non-homogen dan pembahasannya ada 2 yaitu koefisien tak tentu dan variasi parameter baik kita perhatikan sebelum menyelesaikan persamaan diferensial homogen ini kita perhatikan yang namanya prinsip superposisi nah prinsip superposisi itu adalah kombinasi linear begitu ya yang merupakan solusi nah ini lihat definisinya misalkan kita punya solusi ada y1 y2 sampai n dan ini merupakan solusi dari persamaan diferensial homogen order n pada interval i nah prinsip superposisi ini adalah bahwa kombinasi linearnya kombinasi linear itu adalah ditemukan suatu konstanta gitu ya untuk masing-masing solusi misalkan untuk y1 adalah c1 kemudian untuk y2 adalah c2 dan seterusnya dan untuk yn sama dengan cn kemudian kita kalikan masing-masing solusi tersebut dengan konstantannya dan dijumlahkan ini ya itu c1 kali y1x ditambah c2 kali y2x dan seterusnya sampai cn ynx dan hasil perkaliannya kemudian kita jumlahkan atau disebut sebagai sum of begitu ya ini simbolnya adalah simbol sigma dari i1 sampai n c i ini merupakan suatu solusi juga jadi hasil kombinasi linearnya pun merupakan solusi itu adalah prinsip superposisi untuk persamaan diferensial homogen nah kemudian selain kombinasi linear kita juga bisa perhatikan ada yang namanya solusi bebas linear nah solusi bebas linear ini kita perhatikan definisinya disini ada y1 y2 sampai n sama seperti tadi adalah solusi dari persamaan diferensial linear homogen pada interval i nah jika solusi-solusi ini kita himpun dalam suatu matrix yang dinamakan sebagai matrix peruan sekian ya matrixnya terdiri dari matrix y nya kemudian matrix turunan y turunan pertama y dan seterusnya sampai turunan ke n min 1 dari y ya nah kemudian kita ambil determinan matrixnya ketika hasil determinan matrixnya tidak sama dengan 0 maka solusi-solusi y1 sampai yn dapat dikatakan solusi yang bebas linear berarti syaratnya matrix atau determinan dari moronskian matrixnya itu tidak boleh sama dengan 0 sehingga disini kita bisa simpulkan bahwa solusi umum persamaan diferensial homogen ini jika kita memiliki beberapa solusi misalkan y1 y2 sampai yn ini himpunan solusi basis basis itu berarti dia harus kombinasi linear tadi dan kemudian dia juga harus memiliki bebas linear atau determinan neuron sekian yang tidak sama dengan 0 syaratnya itu y2 maka solusi umumnya bisa dituliskan sebagai y sama dengan c1 y1 x ditambah c2 y2 x dan seterusnya sampai cn kali yn x nah ini solusi umumnya merupakan penjumlahan dan kombinasi linear dari beberapa solusi basis tadi nah begitu pun untuk solusi umum persamaan diferensial non homogen hampir sama seperti persamaan diferensial homogen kita perhatikan polanya nah bedanya disini ada yang namanya yp yp adalah solusi partikular jadi kita simbolkan sebagai yp solusi partikular nah solusi partikular ini khusus untuk persamaan diferensial non homogen dan cara mencarinya nanti kita menggunakan dua buah teknik tadi yaitu koefisien tak tentu dan variasi per meter baik kita masuk ke persamaan diferensial homogen order 2 dengan koefisien konstan kita perhatikan polanya bahwa persamaan diferensial biasa linear order 2 homogen dengan koefisien konstan itu memiliki bentuk umum a y double aksen ini turunan kedua ya karena tadi order 2 ditambah b y aksen ini turunan pertama ditambah c y sama dengan 0 nah disini cirinya adalah a b c merupakan konstanta sebarang nah kita perhatikan ini sama dengan 0 jadi pertama kita misalkan fx sama dengan 0 dengan nulai abc konstan nah maka persamaan satunya akan menjadi kalau kita tuliskan dalam bentuk diferensial ini a kali turunan kedua y terhadap x ini juga turunan pertama y terhadap x dan ditambah dengan c y sama dengan 0 kita perhatikan persamaan 2 ini adalah bentuk umum persamaan diferensial linear homogen order 2 dimana ruas kanannya sama dengan 0 nah kemudian kita misalkan karena ini adalah order 2 maka kita misalkan ada 2 buah solusi misalnya y1 kita misalkan u dan y2 atau solusi kedua kita misalkan v u dan v adalah fungsi x yang menjadi 2 solusi ini ya kita perhatikan kita substitusikan ke dalam persamaan kedua untuk u dan v karena dia merupakan solusi maka turunan keduanya dari u dikali a ditambah turunan pertama dari u dikali b ditambah cu pasti sama dengan 0 ini kita beri nama persamaan 3 begitu pun untuk persamaan y2 sama dengan v turunan keduanya terhadap x dikalikan a ditambah turunan pertama terhadap x dikalikan b ditambah cv ini pasti sama dengan 0 karena dia merupakan solusi nah kita perhatikan 3 dan 4 ini kalau kita tambahkan persamaan 3 dan 4 ya karena ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0 maka hasil penjumlahannya pun pasti sama dengan 0 gitu ya nah kemudian kita kelompokkan yang satu jenis satu suku ini turunan kedua misalkan dengan turunan kedua turunan pertama dengan turunan pertama dan variable tersendiri dengan variablenya begitu ya baik untuk persamaan 5 kita lihat kembali jika kita misalkan turunan u tambah v terhadap x atau turunan pertama dari penjumlahan dua buah fungsi u tambah v terhadap x ini kita bisa lihat bahwa sama dengan turunan u terhadap x ditambah turunan v terhadap x begitu pun turunan kedua turunan kedua dari penjumlahan u tambah v terhadap x ini bisa kita tuliskan sebagai turunan kedua u terhadap x ditambah dengan turunan kedua v terhadap x di persamaan 5 kita bisa tulis kembali dalam bentuk yang baru ini ya substitusinya sehingga ini menjadi a kali turunan kedua u tambah v terhadap x ditambah b kali turunan pertama u tambah v terhadap x karena ini tadi sudah diklaim ditambah dengan suatu konstanta dikalikan u ditambah v nah ketika kita punya variable baru yaitu u tambah v kita misalkan variable baru itu dengan y ya kita misalkan y sama dengan u tambah v lalu kita substitusikan ke dalam persamaan 5 yang baru maka diperoleh a kali turunan kedua y terhadap x ditambah b kali turunan pertama y terhadap x ditambah c y sama dengan 0 order 1 jadi ketika a nya sama dengan 0 maka persamaan diferensial order 2 itu menjadi persamaan diferensial yang order 1 ketika a nya sama dengan 0 nah dari persamaan diferensial order 1 ini misalkan kita bisa selesaikan b dy per dx ditambah j sama dengan 0 berarti b dy per dx sama dengan negatif cy jadi dy per dx nya sama dengan negatif cy y dibagi b kan nah maka dy per dx ditambah c by sama dengan 0 nah dy per dx kalau kita misalkan k nya adalah suatu c per b maka kita bisa simpulkan dy per dx ditambah ky sama dengan 0 nah kalau kita pindahkan lagi ruasnya dy per dx sama dengan negatif ky nah kita pindah ruaskan atau kita separasi variatelnya dy per y yang ini min k kali dx ya dengan tadi k nya adalah c per b kemudian kita integralkan integral dy per y dan ini integral min k dx diperoleh non y sama dengan integral min k dx berarti negatif kx ditambah suatu konstantan nah kita akan mencari y nya berarti kita eksponenkan eksponen non y sama dengan eksponen min kx tambah c nah ini jadi y y sama dengan eksponen min kx tambah c kita bisa tulis eksponen min kx kali eksponen c atau eksponen c ini merupakan suatu konstanta kita bisa misalkan dalam bentuk a nah maka y ini solusinya adalah a kali eksponen min kx nah kalau kita gantikan lagi misalkan negatif k ini dengan m untuk mempermudah penulisan maka diperoleh solusinya adalah y sama dengan a eksponen mx ya nah kita masuk idenya dari tadi yang kita misalkan a nya sama dengan 0 ide ini kita analogikan ya jadi persamaan diferential or b2 itu tadi kan bentuk umumnya adalah a y double aksen ditambah b y aksen ditambah c y sama dengan 0 nah kita misalkan solusinya itu adalah tadi ini a e mx kalau a nya sembarang konsumta ya jadi kita misalkan y itu adalah e mx sebagai solusi dari persamaan diferensial ini nah maka y aksen ini kita bisa turunkan berarti m kali e mx atau m kali eksponen mx y double aksen berarti ini diturunkan lagi m kuadrat kali e mx nah jika ketiga persamaan y y aksen dan y double aksen kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial order 2 homogen ya dia harus memenuhi persamaan sama dengan 0 ini jadi kita substitusikan y double aksen berarti a kali m kuadrat e pangkat mx ditambah b y aksen y aksen ini berarti b kali m kali eksponen mx ditambah cy c y nya adalah ini e pangkat mx sama dengan 0 nah kita peroleh kita keluarkan ya karena ini ketiga ruas memiliki eksponen mx berarti e pangkat mx yang kita keluarkan dikalikan am kuadrat tambah bm tambah c sama dengan 0 nah ini tadi kan merupakan solusi karena merupakan solusi e pangkat mx tidak mungkin sama dengan 0 sehingga suatu persamaan dikalikan persamaan yang lain hasilnya 0 berarti kemungkinan persamaan am kuadrat tambah bm tambah c yang sama dengan 0 nah sehingga kalimat ini disebut sebagai persamaan karakteristik jadi persamaan karakteristik adalah persamaan yang tadi dibentuk dengan mengalikan kan tadi e pangkat mx dikalikan suatu persamaan karakteristik hasilnya 0 e pangkat mx karena dia merupakan solusi persamaan diferensial tidak mungkin hasilnya 0 sehingga yang memungkinkan hasilnya 0 adalah am kuadrat tambah bm tambah c nah ini yang disebut sebagai persamaan karakteristik nah dari persamaan karakteristik ini karena dia merupakan persamaan kuadrat ini kita perhatikan solusinya adalah m12 ya kalau kita faktorkan m12 rumusnya adalah negatif b plus minus akar b kuadrat min 4 ac per 2a nah sebagaimana kita sudah tahu di bagian kalkulus ini bahwa persamaan dari fungsi kuadrat ini ada tiga kemungkinan ya ketika kita memiliki akar-akar seperti ini ada yang namanya akar real berbeda ada yang namanya akar kembar dan satu lagi akar kompleks nah kita akan bahas persamaan differential order 2 ini untuk tiga kasus yaitu akar real yang berbeda kemudian akar kembar dan akar kompleks baik kita perhatikan kasus pertama yaitu akar real yang berbeda nah akar real yang berbeda terjadi ketika D atau B kuadrat min 4 AC nya lebih besar dari 0 atau positif nah tadi kita lihat persamaannya dikarenakan AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0 dengan akar real berbeda maka ada dua faktor ya yaitu M1 dan M2 dengan M1 nya tidak sama dengan M2 karena tadi realnya diklaim sudah berbeda nah sehingga solusi basisnya itu kita bisa peroleh jadi y1 adalah E pangkat M1 X karena kita klaim dari awal ya bahwa solusinya adalah ini y1 sama dengan E pangkat M1 X dan y2 nya adalah E pangkat M2 X begitu ya nah kita perhatikan kalau kita punya y1 sama dengan eksponen M1 X atau E pangkat M1 X maka turunan pertamanya atau y1 aksennya adalah M1 eksponen M1 X atau M1 kali E pangkat M1 X begitu untuk y2 y2 sama dengan E pangkat M2 X maka turunan pertamanya y2 aksen ini sama dengan M2 kali E pangkat M2 X ini merupakan solusi basis nah untuk mengecek apakah dia solusinya basis atau bukan kita lihat peronan skian matrix nya tadi nah peronan skian matrix itu baris pertama dia merupakan solusinya dan baris kedua dia merupakan turunan pertamanya nah ini kita tuliskan dalam bentuk matrix kemudian kita cari determinannya ya karena determinan yang menentukan ini kita tuliskan E pangkat M1 X ini E pangkat M2 X kemudian anggota ketiga M1 kali E pangkat M1 X dan anggota yang keempat M2 kali E pangkat M2 X kita cari determinan determinan tinggal kali silang ini diperoleh M2 E pangkat M1 tambah M2 X dikurangi M1 kali E pangkat M2 tambah M1 kali X nah kita keluarkan tadi karena ini sama ya jadi sama dengan M2 min M1 dikali eksponen pangkat M1 tambah M2 dikali X nah kita tahu bahwa M1 itu tidak sama dengan M2 sehingga ketika kita kurangkan M2 kurangi M1 juga pasti tidak 0 jadi pasti tidak sama dengan 0 begitu pun eksponen tadi eksponennya diklaim tidak sama dengan 0 sehingga eksponen berjumlahnya E pangkat M1 tambah M2 X juga tidak akan sama dengan 0 nah dari sini kita bisa peroleh bahwa determinan Pronskian matriksnya tidak sama dengan 0 karena tidak sama dengan 0 maka solusinya pasti bebas linear sehingga kita bisa tuliskan bahwa solusi umumnya adalah kombinasi linearnya yaitu C1 kali E pangkat M 1 X ditambah C2 kali E pangkat M 2 X nah kita punya contoh tentukan solusi dari persamaan diferensial order 2 misalnya ini 2y double aksen tambah 5y aksen dikurangi 3y sama dengan 0 nah kita bisa substitusi tadi kita peroleh langsung persamaan karakteristiknya adalah 2m kuadrat tambah 5m dikurangi 3 sama dengan 0 kita faktorkan diperoleh 2 persamaan 2m plus 1 kali M min 3 sama dengan 0 berarti M1 negatif setengah dan M2 sama dengan 3 nah dari sini kita bisa peroleh solusi basisnya Y1 sama dengan eksponen pangkat M1 X berarti eksponen pangkat min setengah X dan Y2 nya adalah E pangkat 3X nah ini merupakan solusi basis ya karena sudah diklaim tadi dari Ronskian matrixnya juga tidak sama dengan 0 dan dia juga merupakan kombinasi linear dan merupakan solusi sehingga solusi umumnya kita bisa tuliskan Y sama dengan C1 kali E pangkat min setengah X ditambah C2 kali E pangkat 3X baik tadi kita sudah membahas mengamai persamaan diferensial linear order 2 yang kemungkinan nah sekarang kita generalisasi menjadi persamaan diferensial order N jadi bentuk umumnya kita sudah bisa lihat ini adalah turunan ke N dan ini turunan ke N minus 1 sampai turunan pertama ditambah dengan A0 kali Y ya fungsinya dan sama dengan 0 nah tadi persamaan karakteristiknya ketika order 2 tadi pangkat 2 ya pangkat 2 pangkat 1 kemudian konsantan kalau pangkat N berarti ini AN dikali M pangkat N ditambah AN minus 1 kali M pangkat N minus 1 dan seterusnya ditambah A1M ditambah A0 sama dengan 0 nah solusi basisnya ini YI sama dengan E pangkat M I X jadi I ini tergantung tadi turunan keberapa ya karena I ini 123 sampai M berarti ini dicek dari solusinya ada berapa banyak nah sehingga solusi umumnya tinggal kombinasi linearkan atau bisa juga dalam bentuk sigma ya sigma I dari 1 sampai N dikalikan CI Y atau kita bisa tulis CI kali E pangkat M1X ditambah C2 kali E pangkat M2X dan seterusnya sampai N begitu ya nah ini contohnya tentukan solusi untuk persamaan diferensial order ketiga Y triple aksen dikurangi 4 dikurangi 5 Y sama dengan 0 nah persamaan karakteristik kita bisa mengikuti rumus umum tadi ya ini pangkatnya ke N berarti si N lihat yang persamaan diferensialnya karena ini order 3 maka pangkat tertingginya adalah 3 nah bisa ditulis persamaan karakteristiknya M pangkat 3 dikurangi 4M kuadrat dikurangi 5M sama dengan 0 kemudian faktorkan misalnya ini M dikali M kuadrat min 4M min 5 sama dengan 0 kemudian yang persamaan kuadratnya juga difaktorkan kembali diperoleh M kali M tambah 1 dikali M dikurangi 5 sama dengan 0 nah dari persamaan karakteristik kita peroleh 3 M yaitu M1 nya 0 M2 nya negatif 1 dan M3 nya 5 nah karena M nya sudah diketahui tinggal dimasukkan atau substitusi ke solusi basis untuk solusi yang pertama Y1 sama dengan E pangkat 0X karena M nya 0 E pangkat 0 artinya 1 kemudian untuk solusi yang kedua Y2 E pangkat M2 nya min 1 berarti E pangkat min X kemudian Y3 nya E pangkat M3 yaitu 5X nah ini solusi basis ini sudah bisa dibuktikan nilai orang sekian dari determinannya itu tidak sama dengan 0 sehingga solusi umumnya merupakan kombinasi liniernya yaitu C1 kali Y1 berarti kali 1 ditambah C2 kali Y2 M4 min X dan ditambah C3 kali E pangkat 5X ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial linier korde ketiga baik selanjutnya kita akan bahas mengenai kasus kedua yaitu kasus dengan akar kembar nah akar kembar terjadi ketika D sama dengan B kodrat min 4AC nya sama dengan 0 tadi persamaan karakteristiknya dikarenakan AM kodrat tambah BM tambah C sama dengan 0 dengan akar kembar maka B kodrat min 4AC nya sama dengan 0 sehingga solusinya M12 ini bisa kita tulis min B plus minus 0 per 2A atau sama dengan min B per 2A nah min B per 2A artinya M1 nya sama dengan M2 maka solusi basisnya kita bisa peroleh Y1 sama dengan E pangkat M1X dan Y2 nya sama dengan E pangkat M2X dengan tadi M1 sama dengan M2 karena M1 sama dengan M2 maka Y nya juga sama yaitu Y1 sama dengan Y2 nah kita perhatikan ternyata determinan matrix Fronskyian ini kita substitusikan ke sini E pangkat M1X karena dia sama maka determinannya sama dengan 0 ketika matrix Fronskyian sama dengan 0 dapat dikatakan ini tidak bebas linear nah agar solusi ini bebas linear maka kita perlu mencari solusi kedua nah caranya bagaimana caranya adalah dengan mengalihkan Y1 dengan suatu X jadi misalkan kita punya Y1 sama dengan M pangkat M1X maka Y2 nya kita bisa kalikan dengan X jadi X kali Y1 atau X kali E pangkat M1X nah idenya dari mana nah dari sini ya kita bisa turunkan model persamaan differential linear order 2 itu kan A Y double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0 jika kita bagi kedua ruas dengan A diperoleh Y double aksen ditambah B per A kali Y aksen ditambah C per AY sama dengan 0 nah kita perhatikan jika B per A nya kita simbolkan dengan P dan C per A nya kita simbolkan dengan Ki maka persamaan ini kita bisa ubah ke dalam bentuk Y double aksen ditambah PY aksen ditambah Ki Y sama dengan 0 ini menjadi persamaan diferensial homogen tadi ya nah sehingga solusi pertamanya kita kan tadi sudah punya Y1 sama dengan E pangkat M1X nah untuk mencari solusi Y2 kita misalkan Y2 adalah UX kali Y1 nah sehingga Y2 aksen atau turunan pertama dari Y2 ini karena ini merupakan dua buah fungsi maka turunan fungsi perkalian fungsi adalah U aksen Y1 jadi turunan pertama U kali Y 1 ditambah U kali turunan pertama dari Y1 jadi U kali Y1 aksen begitu pun untuk turunan keduanya jadi Y2 double aksen berarti ini kita turunkan U double aksen Y1 tambah U aksen Y1 aksen ya U aksen V tambah V aksen U ya ini juga sama ditambah U aksen Y1 aksen ditambah U kali Y1 double aksen dari sini kita bisa prolek sama dengan U double aksen kali Y1 tambah 2 U aksen Y1 aksen ditambah U Y double aksen dari Y1 baik karena Y double aksen ditambah P Y aksen tambah Y sama dengan 0 nah kita substitusikan persamaan yang tadi kita prolek ya dan ini Y2 double aksen dan ini Y2 aksen dan ini Y2 nah sehingga Y double aksen berarti U double aksen Y1 ditambah 2 U aksen Y1 aksen ditambah U Y1 double aksen ditambah P kali ya karena Y aksennya adalah U aksen Y1 tambah U Y1 aksen ditambah Q Y Y-nya adalah U kali Y1 sama dengan 0 nah kemudian kita kelompokkan yang pertama yang ada U-nya dulu nah yang ada U-nya kita perhatikan ini U Y1 double aksen berarti U kali Y1 double aksen kemudian yang ada U-nya ini U Y1 aksen kali P berarti disini diperoleh U P Y1 aksen ditambah Q Y1 nah berarti Q Y1 ya nah sisanya tinggal kita tuliskan tuliskan kembali ini U double aksen Y1 tambah 2 U aksen Y1 aksen ditambah ini U aksen P Y1 sama dengan 0 nah karena Y double aksen tambah P Y1 aksen ditambah Q Y1 sama dengan 0 ini persamaan ini kita tulis U kali 0 nah sisanya tinggal U double aksen Y1 tambah U aksen kali 2 Y1 aksen tambah P Y1 sama dengan 0 artinya U double aksen Y1 tambah U aksen kali 2 Y1 aksen tambah P Y1 sama dengan 0 nah untuk mempermudah kita misalkan penulisannya ya W nya sama dengan U aksen dan berarti turunan pertama W W aksen sama dengan turunan kedua dari U aksen yaitu U double aksen kita substitusikan ini U double aksen berarti jadi W aksen kali Y1 tambah U aksen itu jadi W ini ditulis lagi 2 Y1 aksen tambah P Y1 sama dengan 0 kita separasi variable jadi ini W aksen kali Y1 ini pindah ruaskan negatif W kali 2 Y1 aksen tambah P Y1 gitu ya jadi W aksen sama dengan negatif W kali 2 Y1 aksen tambah P Y1 dibagi Y1 ya kemudian kita separasi variable tadi yang W kita pindahkan ke ruas kiri jadi ini W aksen dibagi W yang ini tinggal Y berarti negatif 2 Y1 aksen tambah P Y1 dibagi Y1 nah W aksen ini kita bisa tulis DW per DX jadi turunan pertama W terhadap X dibagi W ya dan yang ini kita tulis lagi sama seperti yang atasnya yaitu negatif kali 2 Y1 aksen tambah P Y1 dibagi Y1 nah tadi karena kita mau separasi variable berarti variable X nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan jadi ini hasilnya adalah DW per W yang ini yang DX nya pindah ruas jadi negatif DX kali 2 Y1 aksen tambah P Y1 dibagi Y1 ya kemudian kalau kita bongkar yang ada di dalam kurung berarti DW per W sama dengan negatif 2 Y1 aksen per Y1 DX dikurangi P Y1 per Y1 DX DW per W berarti ini negatif 2 Y1 aksen itu kan kita bisa tulis DY1 per DX kali DX berarti habis DY1 per Y1 ya tinggal DY1 per Y1 berarti ini kita bisa tulis negatif 2 DY1 per Y1 dan ini Y1 per Y1 kan 1 berarti negatif P DX nah al kedua ruas ini kita integralkan jadi integral DW per W sama dengan integral negatif 2 DY1 per Y1 dikurangi integral PDX ini menjadi menjadi lon W dan ini negatif 2 lon Y1 dan ini negatif integral PDX atau kita bisa tuliskan ini karena konstanta jadi lon W ditambah 2 lon Y1 sama dengan min integral PDX nah 2 lon Y1 kita bisa tulis lon Y1 kuadrat jadi lon W tambah lon Y1 kuadrat sama dengan min integral PDX ini cara menulis lon kalau penjumlahan berarti perkatian berarti lon W kali Y1 kuadrat sama dengan min integral PDX nah supaya lonnya hilang kita eksponinkan berarti eksponen lon gitu kan ya W Y1 kuadrat eksponen lon saling inverse tinggal W Y1 kuadrat sama dengan eksponen min integral PDX nah kita kembalikan lagi karena W itu sama dengan U aksen maka kita kembalikan lagi W nya ganti jadi U aksen Y1 kuadrat sama dengan E pangkat min integral PDX nah kalau kita pindah ruaskan U aksen sama dengan E pangkat min integral PDX dibagi Y1 kuadrat U aksen itu adalah DU per DX DU per DX sama dengan E pangkat min integral PDX per Y1 kuadrat jadi kalau kita integralkan U sama dengan integral E pangkat min integral PDX per Y1 kuadrat DX nah nah jadi kita ganti tadi Y2 itu adalah U kali Y1 dan U nya adalah ini berarti Y2 sama dengan integral E pangkat min integral PDX per Y1 kuadrat DX kali Y1 karena Y1 konstanta kita bisa pindahkan Y1 integral E pangkat min integral PDX per Y1 kuadrat kali DX nah P itu tadi dari awal kita tahu sama dengan B per A ya P sama dengan B per A dan M1 M2 adalah min B per 2 A nah kalau 2 M berarti ini kalau saya punya M1 min B per 2 A berarti 2 M1 sama dengan 2 M2 yaitu min B per A nah karena Y1 itu tadi E pangkat M1 X maka Y1 kuadrat berarti E pangkat 2 M1 X nah untuk ini ya solusi ini min integral PDX ini sama dengan min PX P nya sendiri adalah B per A jadi min B per A kali X ya nah karena min B per A sama dengan 2 M1 jadi kita bisa tulis ini 2 M1 X jadi min integral PDX sama dengan 2 M1 X nah sehingga tadi Y2 itu yang ini ya Y1 integral E pangkat PdX itu ini kan 2M1X berarti E pangkat 2M1X dibagi Y1 kuadrat Y1 kuadrat adalah E pangkat 2M1X DX nah ini tinggal 1 berarti Y1 integral DX integral DX adalah X jadi Y2 sama dengan Y1X nah maka tadi benar Y2 nya adalah X kali Y1 jadi jika kita memiliki akar kembar Y1 nya sama dengan misalnya E pangkat M1X maka Y2 nya hanya tinggal kalikan dengan X jadi Y2 sama dengan X kali Y1 M1X kalau tadi Y1 nya adalah E pangkat M1X maka Y2 sama dengan X kali E pangkat M1X jadi kalau solusi basis untuk akar kembar jika Y1 nya sama dengan E pangkat M1X maka Y2 nya cukup dikalinkan suatu variable X jadi Y2 sama dengan X kali E pangkat M1X nah solusi umumnya bagaimana nah solusi umum sama sebelumnya tadi dia merupakan kombinasi liniernya jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2X kali E pangkat M1X baik kita lihat contohnya selesaikan persamaan diferensial berikut jadi ada persamaan diferensial order 2 yaitu Y dikurangi 10 Y ditambah 25 Y sama dengan 0 dari sini sama seperti sebelumnya kita selesaikan dulu persamaan karakteristiknya diperoleh M2 dikurangi 10M ditambah 25 sama dengan 0 ketika difaktorkan ini merupakan akar kembar yaitu M dikurangi 5 kuadrat maka M1 sama dengan M2 sama dengan 5 dari tadi kita sudah peroleh bahwa solusi basisnya adalah Y1 sama dengan E pangkat 5X sehingga Y2 kita tinggal kalikan Y1 dengan variable X jadi Y2 sama dengan X kali E pangkat 5X nah solusi umumnya tinggal kombinasi linier berarti C1 E pangkat 5X tambah C2 X kali E pangkat 5X nah untuk generalisasinya kita bisa perhatikan jika persamaan karakteristik order N memiliki akar M dengan multiplisitas K maka solusi bebas liniernya adalah yang pertama E pangkat M1 X yang keduanya kalikan X jadi X E pangkat M1 X yang ketiganya berarti Y2 kali X atau X kawadrat kali E pangkat M1 X dan seterusnya sampai X pangkat K min 1 E pangkat M1 X dan solusi umumnya tinggal kombinasi linierkan berarti Y sama dengan C1 E pangkat M1 X tambah C2 X E pangkat M1 X dan seterusnya sampai CK X pangkat K min 1 E pangkat M1 X kita lihat contoh selesaikan persamaan diferensial Y triple aksen ditambah 3 Y double aksen dikurangi 4 Y sama dengan 0 kita bisa peroleh persamaan karakteristiknya berarti M pangkat 3 tambah 3 M kuadrat dan 4 M sama dengan 0 ya ini kita faktorkan jadi M min 1 kali M plus 2 kuadrat nah ini berarti M 1 adalah 1 dan M 2 M 3 negatif 2 berarti solusi basisnya kita bisa langsung tebak Y 1 sama dengan E pangkat M 1 X berarti X Y 2 E pangkat min 2 X dan Y 3 nya berarti Y 2 kali X X kali E pangkat min 2 X nah solusi umumnya Y sama dengan C 1 E pangkat X tambah C 2 E pangkat min 2 X tambah C 3 X kali E pangkat min 2 X Baik selanjutnya adalah kasus ketiga yaitu akar kompleks nah akar kompleks ini terjadi ketika D nya atau B kuadrat min 4 AC nya kurang dari 0 nah karena AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0 dengan B kuadrat min 4 AC kurang dari 0 maka akar-akar persamaan M 1 2 kita masukkan ke rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2 A kita bisa tulis kembali dalam bentuk min B per 2 A plus minus akar ini kita ganti B kuadrat min 4 AC nya sebagai D akar D per 2 A untuk memudahkan penulisan nah sehingga akar-akar dari persamaan ini menjadi 2 yaitu M 1 min B per 2 A plus akar D per 2 A dan M 2 nya adalah min B per 2 A dikurangi akar D per 2 A nah kemudian untuk mempermudah penulisan jika kita misalkan min B per 2 A ini sebagai alpha dan beta nya adalah akar D per 2 A maka maka M M 1 ini akan menjadi alpha ditambah i beta karena nanti kan akar B quadrat min 4 C nya adalah kurang dari 0 sehingga nanti akan ada bilangan imajiner yang dikeluarkan sehingga disini alpha ditambah i beta kemudian untuk M 2 juga sama disini akan menjadi alpha dikurangi i beta nah dari persamaan ini kita bisa peroleh basisnya menggunakan rumus yang sebelumnya Y1 yaitu E pangkat M1 X dimana M1 nya adalah alpha tambah i beta X sehingga Y1 sama dengan kalau kita pecah ini E pangkat alpha X kali E pangkat i beta X kemudian Y2 ini juga menjadi E pangkat M2 X karena M2 nya adalah alpha min i beta sehingga persamaan menjadi E pangkat alpha min i beta X kalau kita pecah atau keluarkan kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah E pangkat alpha X dikali E pangkat min i beta X nah kemudian kita kembalikan ke dalam formula Euler formula Euler mengatakan bahwa E pangkat i theta ini bisa kita tulis sebagai persamaan dalam bentuk cosinus theta ditambah i sin theta pangkat i beta X nya sendiri yaitu cosinus beta X ditambah i sin beta X nah sedangkan sin minus beta X ini akan menjadi minus beta X sehingga yang solusi yang kedua E pangkat min i beta X ini menjadi negatif nah oleh karena itu kita kembalikan ke bentuk semula diperoleh Y1 tadi Y1 nya adalah E pangkat alpha X kali E pangkat i beta X kita ubah ke dalam formula Y1 menjadi E pangkat alpha X kali cosinus beta X ditambah i sin beta X begitu pun yang Y2 ini hasilnya E pangkat alpha X kali E pangkat min i beta X menjadi E pangkat X kali cosinus beta X dikurangi i sin beta X nah dari solusi ini kita perhatikan ada bilangan real dari Y dan ada imajiner dari Y sehingga solusi basisnya bisa disimpulkan misalkan solusi basisnya kita beri nama V1 adalah bilangan real dari Y1 dan V2 adalah bilangan imajiner dari Y1 nah kalau kita tulis V1 sama dengan E pangkat alpha X kali cosinus beta X karena yang real saja ini kemudian V2 adalah E pangkat alpha X dikali sinus beta X karena yang imaginernya nah karena sudah diperoleh solusi basis V1 dan V2 maka solusi umumnya yaitu kita beri nama Y adalah kombinasi linier dari solusi basis tadi sehingga Y sama dengan C1 V1 tambah C2 V2 tinggal kita tuliskan Y sama dengan C1 E pangkat alpha X cosinus beta X ditambah C2 E pangkat alpha X sinus beta X mungkin Anda bertanya-tanya kenapa ya V1 hanya diambil bilangan realnya saja dari Y1 atau dari Y2 kemudian V2 juga hanya diambil dari bilangan imajiner Y1 atau Y2 yaitu sinusnya sedangkan yang V1 adalah cosinusnya nah ini idenya dari persamaan kompleks nah silahkan pelajari kembali ini sekedar mengingatkan saja ketika kita belajar bilangan kompleks misalkan kita punya dua buah bilangan kompleks dimana yang pertama Z misalnya Z adalah A tambah IB bilangan kompleks itu kan berarti A dan B adalah bilangan real kemudian Z aksen ini A dikurangi IB sama A dengan B adalah bilangan real perlu diketahui kembali bahwa I kuadrat itu sama dengan negatif 1 begitu ya karena bilangan imajiner itu kan muncul ketika akarnya negatif jadi I kuadrat itu adalah negatif 1 dan I itu adalah akar min 1 nah dalam fungsi kompleks silahkan dipelajari kembali bahwa nilai bilangan real A itu bisa dicari menggunakan penjumlahan ini ya jadi setengah kali bilangan pertama dengan bilangan kompleks kedua setengah kali Z tambah Z aksen nah ini kita cek misalnya setengah ini tadi Z nya adalah A tambah IB dan Z aksennya adalah A dikurangi IB nah IB dan negatif IB saling inverse berarti diperoleh 2A 2A kali setengah hasilnya A jadi bilangan real dari A itu sama dengan mencari setengah kali jumlah 2 bilangan kompleksnya begitu pun untuk B nah B ini bisa kita cari menggunakan rumus setengah I imagine ya dikali negatif Z tambah Z jadi bilangan pertama dari kompleksnya dinegatifkan ditambah dengan bilangan kedua dari bilangan kompleksnya perhatikan ini akan sama dengan setengah I kemudian Z nya adalah negatif A dikurangi IB ditambah Z aksen yaitu A dikurangi IB nah ini negatif A dengan plus A saling inverse sehingga diperoleh negatif 2 IB nah dari sini kita kalikan dengan setengah I diperoleh negatif I kuadrat B nah tadi I kuadrat sendiri adalah negatif 1 kemudian dikali negatif jadi 1 1 dikali B hasilnya adalah B nah jadi kalau kita analogikan ke dalam persamaan solusi basis ya kita misalkan tadi V satunya itu bisa diperoleh dari setengah kali Y1 tambah Y2 karena kita punya dua buah solusi ini terkait dengan bilangan kompleks yang bentuknya sama seperti bentuk bilangan kompleks A tambah IB dan A dikurangi IB sehingga untuk mencari V1 kita bisa gunakan rumus ini setengah kali bilangan kompleks pertama ditambah bilangan kompleks yang kedua berarti ini setengah kali solusi yang pertama ditambah solusi yang kedua ya solusi yang pertama tadi Y1 ini adalah E pangkat alpha x kali cosinus beta x tambah i sin beta x kita tuliskan kembali kemudian yang Y2 adalah E pangkat alpha x dikali cosinus beta x dikurangi i sin beta x dari sini kita perhatikan ini E pangkat alpha x bisa keluar jadi setengah E pangkat alpha x kemudian yang ini cosinus beta x tambah i sin beta x ditambah cosinus beta x dikurangi i sin beta x i sin beta x dan negatif i sin beta x sehingga diperoleh V1 sama dengan E pangkat alpha x cosinus beta x kalau kita perhatikan E pangkat alpha x cosinus beta x ini tidak lain adalah nilai bilangan realnya sehingga diperoleh V1 atau solusi basis yang pertama adalah bilangan real dari solusi yang pertama kemudian untuk mencari V2 ini juga sama seperti ini mencari nilai B rumusnya adalah setengah i kali negatif y1 tambah y2 berarti setengah i kali E pangkat alpha x kemudian kali negatif cosinus beta x min i sin beta x ditambah cosinus beta x min i sin beta x nah ini kita peroleh negatif cos dengan positif cos saling inverse sehingga hasilnya 0 kemudian diperoleh sisanya adalah setengah i e pangkat alpha x kali negatif 2i sin beta x ini 2 dengan 1 per 2 juga saling inverse tinggal diperoleh negatif 1 kali i kuadrat kali e pangkat alpha x sinus beta x nah negatif 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 1 kali i kuadrat itu kan sama dengan 1 sehingga diperoleh v2 sama dengan e pangkat alpha x sinus beta x nah dari sini maka solusi basis yang keduanya atau kita sebut v2 adalah bilangan imaginernya dari y1 yaitu sinus beta x nya nah makanya tadi solusi basis yang pertama adalah v1 yaitu bilangan real dari y1 dan v2 nya adalah bilangan imajiner dari y1 nya atau kita tulis v1 sama dengan e pangkat alpha x cos beta x dan v2 nya adalah e pangkat alpha x sinus beta x tadi sudah kita sampaikan bahwa solusi umumnya adalah kombinasi linear dari solusi basis tadi ya sehingga c1 v1 tambah c2 v2 tidak lain yaitu e pangkat alpha x kali c1 cos beta x ditambah c2 sinus beta x nah jadi kesimpulannya jika d sama dengan b kawadat min 4 ac nya kurang dari 0 atau memiliki akar-akar yang imajiner atau kompleks nah maka solusi basisnya diperoleh v1 sama dengan bilangan real dari y1 dan v2 nya adalah bilangan imajiner dari y1 nah sehingga solusi umumnya tadi kombinasi linear c1 v1 tambah c2 v2 baik kita lihat contohnya misalnya ada persamaan diferensial yang berbentuk y double aksen ditambah 4t aksen tambah 7y sama dengan 0 nah kita perhatikan berarti persamaan karakteristiknya adalah m2 tambah 4m tambah 7 sama dengan 0 akar-akar persamaannya atau kita tulis m12 berarti negatif 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 7 dibagi 2 atau min 4 plus minus akar min 12 dibagi 2 atau kita bisa tulis m1 sama dengan min 2 tambah ini kan akar min 12 itu berarti akar min 1 kali akar 12 begitu ya akar 12 itu adalah 4 kali 3 akar 4 kali 3 berarti 2 akar 3 sehingga kita tulis m1 min 2 karena min 4 dibagi 2 min 2 kemudian ditambah i akar min 1 kali 2 akar 3 per 2 jadi ini diperoleh min 2 ditambah i akar 3 dan m2 adalah min 2 min i akar 3 nah kita peroleh dari m1 dan m2 bahwa alphanya adalah negatif 2 dan betanya adalah 3 sehingga solusi basisnya y1 sama dengan e pangkat min 2 x cosinus akar 3x kembali lagi ke sini tadi bahwa v1 adalah e pangkat alpha x cosinus beta x dan v2 adalah e pangkat alpha x sinus beta x jadi y1 sama dengan e pangkat min 2 x cosinus akar 3x dan y2 adalah e pangkat minus 2x sinus akar 3x ya jadi ini bilangan realnya dan ini bilangan imaginernya solusi umum tinggal membuat kombinasi linear berarti c1 e pangkat min 2 x cosinus akar 3x ditambah c2 e pangkat min 2 x sinus akar 3x atau kalau kita keluarkan e pangkat min 2 x diperoleh solusi umum y sama dengan e pangkat min 2 x kali c1 cosinus akar 3x ditambah c2 sinus akar 3x nah generalisasinya pun sama berarti kita beri contoh yang order 4 misalnya ini ada persamaan y pangkat 4 turunan ya min y sama dengan 0 berarti persamaan karakteristiknya adalah m pangkat 4 min 1 sama dengan 0 ini artinya ada dua buah perkalian fungsi ya yaitu m kuadrat min 1 kali m kuadrat plus 1 sama dengan 0 untuk m kuadrat min 1 sama dengan 0 diperoleh m 1 2 nya adalah plus minus 1 sedangkan untuk m kuadrat plus 1 nah ini m 1 2 nya diperoleh plus minus akar min 1 berarti i jadi kita tulis m nya adalah plus minus i nah maka solusi basisnya untuk y 1 ini sama seperti persamaan diferensial homogen yang sebelumnya kita tulis e pangkat mx berarti e pangkat x dan e pangkat min x nah untuk y 3 berarti tadi solusi basisnya adalah e pangkat alpha x cosinus beta x berarti disini e pangkat alfanya karena alfanya kan 1 e 0 e 0 tidak ada alpha hanya ada beta 1 berarti tinggal ditulis e pangkat alpha x e pangkat 0 kali cosinus betanya adalah 1 jadi y 3 sama dengan cosinus x dan y 4 sama dengan sinus x nah sehingga solusi umumnya diperoleh y sama dengan kombinasi linier c 1 e pangkat x tambah c 2 e pangkat min x tambah c 3 cosinus x ditambah c 4 sinus x baik itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk persamaan diferensial homogen dari order tinggi mulai dari order 2 dan seterusnya begitu ya untuk n yang lebih dari 2 semoga bermanfaat selamat mengerjakan tugas bila itu pikul lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati